Teh itu emang cuma ada di Jawa Barat? Teh, sarang akang. Iya, teh mini. Benten atau eh sama Benten. Sanes dei, cari tanah. Benten dia ada lagi di deket serang. Benten! Assalamualaikum ya ahli ya kubur. Coy, takut banget. Coy, gimana sih lagunya aslinya? Assalamualaikum ya ahli ya kubur. Sama. Hai, kita lagi sama istrinya Kinos dan juga ada suaminya Gina. Kok hari ini lagi pilek, Papa? Ya guys, tolong dimaklumi ya. Karena Ibun hari ini lagi hamil 7 bulan. Hah? Amin! Eh enggak dong. Enggak dong. Enggak dong, enggak diaminin dulu. Kita kan udah bikin podcast waktu itu. Apa? Kata yang baca garis tangan 2 udah. Ya itu kan dia yang baca. Iya. Ya kalau kita, kan kita yang berbuat. Iya, tapi kan maksudnya iya. Jadi Ibun lagi pilek, alias perlu berat. Sorry. Tapi kali ini aku enggak minta ee kok. Terus gimana? Belum, belum. Belum. Duh, udah sampai sini lagi baunya. Ya aku enggak kecium apa-apa. Karena lagi flu. Iya. Aduh, bau. Duh, semua. Oh iya, mas. Ini kita akan nge-review minuman. Kemarin martabak. Ya. Sekarang kita reviewnya minuman. Katanya sih teh manis. Nah dari sekian. Teh manis kan apa? Gitu aja rasanya mas. Tapi kan saking banyaknya teh manis nih ya kan? Pengen tau mana sih teh manis yang enak. Jadi intinya adalah teh itu di tempat yang berbeda harganya akan berbeda, rasanya juga akan otomatis berbeda. Karena teh itu emang cuma ada di Jawa Barat. Teh. Sarang akang. Iya. Teh nini. Benten. Aduh, eh sama Benten. Sanes dei. Cari tanah. Benten beda lagi di deket serang. Banten! Sekarang ada lima... Es teh ya? Es teh ya? Semuanya dingin. Manis juga. Tapi dari brand yang berbeda-beda. Ya, kita mulai dari sebelah kiri. Aku dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Gogon ya? Eh? Mas Gogon. Enggak lah namanya juga. Mau ikut lapor. Nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laus? Apa ngicit? Oke. Berapa? Melayang? Aduh, gue kalau ditanya berapa, gue masih bingung. Karena pembandingnya belum gue cobain nih. Ini masih teh pertama. Coba ibun deh. Ngambang gitu ya ngasihin dulu. Manis banget? Enggak. Tawar juga? Enggak. Ya enak lah. Enak sih. Ini teh poci ya? Yang suka ada di lote-lote grosir. Ini paling... 5.000 lah. Ya. 5.000. 10.000. 7.500 deh. Dikurangin 7.500. Iya, 7.500. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba tes yang kedua. Enggak bisa aku yang duluan nih. Ah, teh lotop nih. Apaan tuh? Teh lotop. Eh? Coba udah di... Teh kotak ini mah. Oh, kamu teh kotak. Apakah aku pilek ya? Jadi rasanya sama kayak yang sama kamu. Beda, 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 beda. Eh ini lebih enak nih yang ini. Gue sih lebih suka ini daripada ini. Ya, let's say ini misalnya 7.500. Yang ini 6.500. Dan yang ini nih, nilai gini. Berapa tadi nih? 6.500 nih, 7.500 nih. Nah, sama kayak gue. Sama kayak gue. Sama kayak gue. Kalau ini nih. Kalau ini kan tergantung kemasan ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi udah lah. Ya gue tau lah. Pokoknya teh kemasan lah ya. Nah, kalau ini menurut aku yang teh kemasan itu. Teh kemasan itu kan harganya cuma segituan ya. Yaudah yang 10.000 deh. 10.000 ya? Ya. Oke, lanjut ya. Apa sih? Rasa pisang goreng, tehnya. Rasa teh pisang goreng. Rasa pisang goreng, ga tau kenapa ya. Fusion. Masa sih. Ada pahit-pahitnya gitu. Sepet-sepetnya gitu. Iya ga sih? Rasa pisang goreng. Apa karena kamu abis makan pisang goreng ya? Hati-hati, sekarang virus baru nih, bukan virus covid. Ini virus flu, flu bego. Eh, iya bener tapi lo. Iya nggak sih rasa pisang goreng dulu? Iya. Tapi apa ya? Masa ada teh rasa pisang goreng sih? Ada paiknya ya, sempetnya. Aku sih doyan. Aku nggak sih, aku kasihin 6 sih. 6. Aku sih... 6 masih bagus loh. 7,5. Kan di bawah ini. Nggak literally rasa pisang sih, cuman kayak ada sensasi atau essence pisangnya gitu. Ini tuh lebih pekat gitu rasanya. Iya, 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 pekat, ada paik-paiknya, sempet ya kan? Kalau teh kan emang gitu kan, kayak ada agak paik-paik. Gue nggak tau ini teh apa nih? Harganya... Ini kadang-kadang kayak gini-gini malah mahal nih, atau lebih murah ya? Aduh bingung gue. Yang ini aku 10.000 deh. 10.000. Nggak boleh sama. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue kasihin ini harganya... Nggak doyan ya? Kasih berapa ya? Ya kalau nggak doyan, bukan berarti ini murah. Iya sih. Itu bener-bener trik itu. 15.000 nih gue kasih. Minum, gue biar nge-transier dulu. Oke. Kok boleh bisikin kamu nggak? Bisikin apa? Mau ee ya? Serius? Angung, Bu. 12 lagi, Bu. Ini kebiasaan. Ini bukan gimmick ya, guys. Beneran dia literally ee, pengen ee tuh bener-beneran ee. Aku udah 3 hari lho lombop kali ini. Iya, Bu. Wah, ini mah teh gula bibit. Gula bibit. Gula bibit, bibit. Manis pisan ee. Iya. Gimana? 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 Astagfirullahaladzim, kentut, keras banget. Gimana? Ehh, gila, mentutnya nyerempetaa panah. Tadinya... A father to his ee museum. Awas cemer! Awas cemer!! 73.000 微yg Yesh cemer! Iya itu tadi suaranya suara kentut yang dia keluar secara paksa saking paksanya udah nyerepet Gila habis itu habis itu aku nunggi jadi aku ini sumpah ini tes paling felt pedes lagi Iya manis banget udah gitu gulanya gula bibit gula bibit apa sih gula biang-biang enggak enggak manis banget enak deh rasa-rasa kayak pandan pandan ini murah nih 2.500 nih ini teh aku rasa teh pandan ini skornya kemanisan aku nggak doanya kemanisan kalau versi gue ya 6 gue juga harga gue tadi dua setengah 5.000 ini agak pahit ini teh ocip nih aku doanya nih yang kayak begini rasanya nggak terlalu manis agak pahit-pahit gitu jadi kayak lah sugar gitu kayaknya sih kalau gue teh teh ocip yang masih pakai ada serabut-serabutin tau nggak sih gue oke sih ini gue 7.5 juga deh harganya 8.000 8.500 nggak kreatif banget sumpah cengurah iya bahkan aku sendiri tadi aku kasih harga berapa-berapa aja lupa udah lupa iya ini kalau aku sukanya ini nih karena nggak terlalu manis iya gue yang ini nih iya itu paling enak sih iya dari yang ini ya ini tadi gue kasih harga berapa gua maribu gua maribu dia 7.500 terus tadi testimoni apa teh yang ada di yang di seal gitu doang ya ya iya 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 uh iya 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 Karena dari tadi kita kasih nilai rata-rata, kita kasih nilai juga semua kayaknya rata-rata doang kok. Gak beda-beda jauh ya. Oke, yang teh kedua ini tadi kita testimoninya apain dulu? Ini yang aku bilang teh kotak ini. Oh teh kemasan. Eh warteg dulu malah. Teh warteg, serius? Iya. Kok rasanya kayak teh kotak ya? Kita gak tau di warteg terkadang itu tuang dari kemasan. Oh iya, gue gak tau sih. Wartegnya fancy banget. Wuh, mahal banget berarti nih. Tapi ini sejujurnya buat aku termasuk kategori teh yang oke. Kalo teh kemasan kan tau beres ya? Iya. Ternyata aku dulu yang cobain. Setel banget. Iya kayak kemasan gitu. Kalau sudah pake biang juga sih tehnya, biang teh gitu. Kalau warteg ya iya bener-bener. Jadi untuk teh yang kedua ini bisa dibilang kita salah nih Dul. Ternyata teh warteg. Kita tadi bilangnya teh kemasan, lumayan agak jauh berbeda nih. Tapi begitu dibilang teh warteg langsung gak berasa teh kotak lagi sih. Emang dia bunglon bisa begitu berubah-berubah. Oh aku kayak, iya lagi bener gak rasa teh kotak gitu. Harganya berapa? 5 ribu. Iya aku 10 ribu. Gua tadi kasih harga 7.400 ya. Iya. Iya ya? Harganya berapa? 5 ribu. Aku melipir lebih dekat daripada ibu. Aku 10 ribu. Soalnya aku kalo kuarteg pasti tanya berapa nih harganya? 5 ribu. Oh aku kasih 50 ribu. Plemen yang ikutin akhirnya Wah seriinhoeh. Teh menanti. Jerom Polin. Jerom Polin. Jerom? Tehnya Jerom Polin. Jaaah. Jerom Polin tuh pinter berarti. Iya, anak jepang itu. Iya karena dia bisa bikin teh rasa pisang goreng gak ada itu satu gitu. Rasa jago banget emang, Mas Jerome. Kalo orang mah, teh ya rasa teh. Kalo dia, karena pinter banget makanya. Gak heran sih kalo dia sampe ke Jepang segala macem, teh rasa pisang. Jadi kalo kamu mau nyobain minum teh tapi kenyang, rasa pisang goreng, cobain menanti. Coba lagi Gina. Tapi ini teh yang apa, rasa apa? Kan macem-macem. Originalnya ya. Harga? Rp15.500. Aku tadi kasih Rp15.000. Iya harganya aku mirip. Murah, ibu ngasih Rp10.000. 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 Aku lebih deket. Iya bener, dorong paham ibu. Mbak Mij. Ini tadi apa ya testimoninya ya? Kemanisan. Oh manis banget. Eh padahal GM itu... Gula biang gue bilang ya. Padahal GM itu terkenal sama teh manisnya tuh enak banget. Hah terus? Itu pake karamel, gula karamel kan. Gula karamel yang ibu tadi bilang itu. Iya. Terus kenapa ibu bisa nggak... Coba lagi. Coba lagi. Apa karamel sisa marah? Lah iya ini yang dibilang pake gula karamel manis. Iya. Ya mungkin karena itu buat kita tadi bilang kemanisan. Iya rasanya kayak pandan-pandan gitu. Tadi kan kita bilang... Serius? Padahal... Padahal... Kita lias kecil. Padahal berapa? Ini 11.500 tapi ini harganya by ojek online semua ya. Nanti kita masukin harga hasilnya kalo di menu. Kalo ojek online kan pasti dinaikin 20%. Mbak Mijim enak kok tehnya. Tapi katanya pake gula yang berbeda. Gula karamel yang mungkin kemanisan. Aku kurang suka minum yang terlalu manis. Kurang cocok gitu. Karena istri aku udah manis. Yuk lanjut yuk tes berikutnya. Kenapa? Berapa harga ya? 25.000 ya tadi aku bilang ya. Oh 25 ribu. Tadi emang bilang 25.000 ya? Kurang nolnya. Kurang nolnya. Masih bagus aku tadi aku berapa ya? Berapa ribu? 5.000 ya aku bilang. Sama aja. Oke ini pemenangnya. Tata-tata-tata-tata. Esteh Indonesia. Oh ini apaan ya? Oh esteh. Iya esteh. Merknya esteh. Kok aku baru tau sih? Wih kemana aja ibu? Oh iya. Ini lagi trendy. Oh lagi trendy aja. Tapi ini enak. Beneran enak banget. Dia tuh menurut gue ada sepet-sepet pahitnya teh gitu. Ini tuh kayak dia mengeluarkan kembali khasanah teh yang sesungguhnya gitu loh. Nah. Jadi ini harganya berapa? 12.000 Rupiah. Oh 12.000. Aku bilang 8.500. Mungkin. Ya enggak mungkin mahal karena kemasan dan juga ini size. Size yang besar. Teh rasa teh rasa teh rasa teh rasa teh rasa teh mas Jel. Ini. Dia rombolin ya. Itu esteh Indonesia punya suaminya Janita Janet. Oh punya suaminya Janita. Dirijek 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 aja. Intinya adalah setiap teh kan punya cita rasa masing-masing yang berbeda-beda. Udah gitu kita juga lidahnya kan punya cita rasa yang berbeda-beda. Otomatis seleranya juga berbeda-beda gak bisa disamain gitu. Betul. Udah yuk kok ngerasa bersalah. Oh gitu kamu ngerasa bersalah ya. Terima kasih silahkan disesuaikan dengan lidah kamu kamu suka yang mana pilih yang mana. Minta maaf dulu sama masyarakat Indonesia sama pemilik teh. Kesimpulannya ternyata harga teh tidak menentukan rasanya teh ya. Oh gitu. Jangan lupa di like. Harga teh tidak menentukan rasanya teh maksudnya ada teh yang mahal tapi rasanya kurang enak seperti yang ini. Enggak kamu harus ganti mindsetnya. Ternyata ada juga teh yang enak banget tapi harganya murah ada. Oh. Aku gak mau bilang ada teh yang mahal tapi rasanya gak enak. 19.500 loh tadi. Aku gak ngebahas kesana. Jangan lupa di like, di share, di komen dan juga subscribe ya. Wabillahi taufik. Wabillahi taufik wala hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada review lagi gak besok? Enggak. Oh gitu. Jangan yang ada brandnya lah. Salah. Gak enak gue. Oh gitu. Itu. Tapi jurang ya? Hahaha. 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 Jangan lupa like. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Kau. Bye-bye. Terima kasih.